Intro Sebelum teman-teman menonton video ini Jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, welcome back to my channel Kawan Koki Bersama gue Awan Darmawan Oke guys, pada kesempatan kali ini Gue ingin ngoceh santai sambil ngopi ya guys Nah, di depan gue ada kopi guys Ini dia kopinya Ngopi, 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 ngopi Ini adalah kopi susu Taraaa Oke guys, pada kesempatan kali ini Gue akan ngoceh santai mengenai Aquarium di depan gue yang baru aja Ini gue baru bersihkan filternya ya Sebagian filter mekanis Atau filter busa ya Gue menyebutnya Spon ya Spon filter Ini termasuk kategori jenis mekanik Ini baru aja gue bersihkan ya Ini gue menggunakan filter talang ya teman-teman ya Di atas sana Bentar Nah, itu gue menggunakan filter talang ya Dan ini filternya baru aja gue bersihkan Bagian atasnya aja teman-teman ya Dan hasilnya celing Seperti yang teman-teman saksikan pada video Di depan teman-teman sekarang ya Hasilnya celing ya Ini filter spawn Atau filter ya Atau filter ya Mekanis ya Spon filter ya Dacron ya Busa dacron ya teman-teman Para penghobi bilangnya ya Yang berwarna putih Yang harganya ini adalah sekitar 5.000 rupiah ya Ini adalah trik sederhana Yang ingin gue bagikan ke teman-teman Hanya dengan mengganti filternya saja ya Itu sudah celing seperti ini Ini udah running sekitar 2 hari teman-teman ya Dan triknya itu adalah Dengan mencuci atau mengganti ya Mencuci filter yang lama ya Filter spawn ini Atau filter dacron Sebagian gue ganti Yang kotornya gue cuci Menggunakan air Air bekas aquarium ini teman-teman ya Jadi kita kalau mencuci filter itu Jangan menggunakan air baru Atau air dari keran ya teman-teman ya Kita harus menggunakan air bekas kolam ini teman-teman ya Agar fungsinya Agar bakteri-bakteri baiknya itu tidak mati ya Nah itu dia Yang lama kita cuci Menggunakan air Kemudian sebagian lagi kita ganti Menggunakan yang baru teman-teman ya Dan ini kemarin gue ganti Yang bagian atasnya Menggunakan yang baru ya Spawn atau filter dacron ini ya Dan hasilnya celing teman-teman Dan itu adalah triknya teman-teman ya Gue ingin berbagi trik ya sedikit ya Agar teman-teman tidak capek-capek Selalu mengganti air ya Karena airnya keruh Atau tidak celing Tidak bening teman-teman ya Dan ini udah running 2 hari Alhamdulillah ini masih celing teman-teman ya Seperti yang teman-teman saksikan di video gue saat ini ya Masih celing Dan airnya itu Tidak mengandung Tidak berkabut maksudnya Dan lebih elok atau lebih sedap Di pandang mata teman-teman Sebagai hiburan Atau teman Sekedar teman ngopi ya Untuk Di pagi atau sore hari setelah pulang Dari bekerja atau beraktivitas teman-teman ya Itu dia triknya teman-teman ya Jika mengganti Spawn filter itu Baiknya ya Itu dicuci dengan air Bekas Ikannya Atau air bekas aquariumnya ya Yang sebagian dicuci ya Cukup diperas saja Jangan disikat Dan jangan menggunakan deterjen atau sabun Diperas saja teman-teman Filter yang lama Dan sebagian lagi diganti dengan yang baru Agar gunanya bakteri-bakteri yang lama Atau bakteri baiknya Tetap tumbuh dan hidup teman-teman ya Gue jarang ya Mengganti semua ya Spawn filter itu 100% nya gue ganti Tapi gue hanya mengganti sebagian ya Dan sebagian lagi gue cuci Menggunakan air bekas ikannya tersebut Teman-teman ya Agar bakteri-bakteri yang sudah tumbuh Bakteri baik tidak mati teman-teman Itu adalah tips dari gue ya Tips dan trik dari gue ya Mungkin teman-teman disini Sudah ada yang lebih berpengalaman Silahkan ketik di kolom komentar ya Pengalaman teman-teman Dalam mengganti Atau mencuci Busa filter ya Bagaimana silahkan Di share aja di kolom komentar Apabila ada pertanyaan Juga silahkan ketik di kolom komentar Teman-teman ya Kalau ada waktu Pasti gue jawab Apabila teman-teman menyukai video ini Silahkan di like Di subscribe Dan aktifkan notifikasi loncengnya Agar teman-teman bisa mendapatkan Video-video terbaru dari gue Yang pastinya bermanfaat Sama penghobi ikan mas koki Oke teman-teman Akhir kata Gue ucapkan terima kasih Dan sampai jumpa Di video gue berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Jangan lupa diganti Teman-teman ya Dua minggu sekali juga Gak apa-apa teman-teman Jangan lupa diganti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati